sebi banget dimana orang-orang untuk menjaga privacy rumah-rumah yang kalian lihat ini perjalanan kali ini tidak akan menyebut lokasi distrik yang kita lalui awalnya dikira mungkin salah jam waktu keliling-keliling ternyata dua mingguan disini hasilnya tetap sebi-sebi aja tuh ini daerah suburban daerah pinggiran kota pemukiman kebanyakan milik pribadi bukan apartemen atau gedung tinggi pemerintah daerah juga membangun taman setempat jarak tempat ini beberapa kilometer dari pusat kota Nagoya Jepang kawasan ini banyak ditinggali keluarga-keluarga yang mencari ketenangan makanya disini tenang banget beda jauh dengan suasana kota yang hidup banyak orang disini memilih suasana damai sebi-sebi ada orang kurang tahu juga apa mereka pensiunan atau enggak ada sanak familinya hal lain yang membuat mereka enggak keluar rumah karena teknologi Jepang maju banget banyak hal bisa dilakukan dalam rumah bekerja dari rumah bersosialisasi virtual disini ruang publik juga terbatas beberapa orang sesekali keluar rumah ke taman ke kuil atau ke supermarket tetapi kamu jangan salah paham itu bukan karena penduduknya anti sosial menurut situs tentang Jepang kebiasaan bertetangga justru cukup kuat orang Jepang umumnya saling mengenal satu sama lain terutama di lingkungan yang lebih kecil ini menciptakan rasa komunitas yang rang ada kemungkinan adanya acara komunitas seperti festival lokal atau kegiatan lingkungan dimana warga berkumpul dan berinteraksi orang Jepang juga suka menemui tetangga untuk saling meminjam alat rumah tangga atau saling memberi tahu hal penting mereka akan saling bantu kegiatan musiman pada musim tertentu seperti melihat mekarnya bunga sakura yang disebut Hanani atau kegiatan perayaan menghormati arwah leluhur yang disebut obon kesopanan dan etika sangat dihargai dalam budaya Jepang ini berlaku antar tetangga bagaimana cara Jepang memandang orang asing mungkin keterbatasan bahasa dan ketersediaan informasi terang keberadaan orang asing tersebut membuat penduduk lebih menarik diri daripada beramah tamah bukan salah mereka juga sih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!